Ada satu orang wanita salih, seorang sahabiah, tua Satu hari, Nabi lihat di mana itu ibu nenek-nenek Ternyata meninggal Ketika jenazahnya dimakamkan, Nabi bertanya kepada para sahabat Siapa di antara kalian yang pernah menyaksikan wanita ini Pernah berbuat kebaikan di dalam Islam Satu orang sahabat mengatakan Ya Rasulullah, aku pernah melihat dia satu kali Menyapu halaman masjid Nabawi Itu nenek sedang membersihkan sampah, dia ambil sampah Nabi di hadapan para sahabat mengatakan, saksikan oleh kalian Nenek ini, ibu ini adalah ahli jannah, ahli syurga Bukan bangun masjid ya, membersihkan sampah di masjid Apa lagi kaya semua jamaah disini, berkhidmat di masjid Hari-hari mikirkan jamaah, bikin ta'alim Bagaimana masjid tamahnya nyaman, rame Masjid bukan bentuknya, amal yang penting Masjid bagus-bagus, tapi gak ada orang sholat Saya datang ke daerah-daerah Oh masjid yang bangun 10 miliar, 20 miliar Ada masjid 100 miliar Nah ada orang isi Ini cuma di bawah parkiran Tapi jangan hanya, cuma dari wajah yang bercahaya Nurni ahli syurga Oh nampak Orang ahli syurga itu di dunia nampak Orang mau ke puncak gunung Belum sampai di puncak gunung, hawa dingin sudah terasa Betul gak bang? Orang yang mau kekuaran api, belum sampai di pusat api, hawa panas telah terasa Anak-anak kita, kita bilang Nak nanti, ingat ya Pas liburan, akhir tahun kita ke taman sahabari ya Kita lihat binatang, kebun binatang Masih berapa bulan itu pak? Itu anak kita sudah menghayal berlari-lari di taman sahabari Dia sudah nampak, ini jerapa ya Ini udah digambar-gambar sama dia Ini jerapanya, ini semua Begitu juga ahli syurga Belum sampai di syurga pak, di dunia sudah terasa hawa syurga itu Wah bahagia terus Abang senyum-senyum, kenapa bang? Bahagia Kok bahagia? Ada duit? Nggak ada Kenapa? Membayangkan nanti lagi masuk syurga Happy Kalau ada yang nggak lau disini pak, ini bahaya nih pak Jangan salah jalan Iya Ada dua jalan di dunia, ada dua tempat di akarat Bapak fikir Ibu-ibu ya, jangan dipikir Orang yang menuju jahannam itu tidak bersusah payah Mujahadah mereka pak Itu Fir'aun mati-matian Mengorbankan harta diri, tenaga, fikiran dia Berkeringat dia, menangis dia, ketakut dia, sampai mati dia Tapi semua pengorbanan Fir'aun La'natul alaih Membuat dia ke dalam la'nat Allah terhina dunia akhirat Namrud juga berkorban Jangan ada dipikir Nabi Ibrahim saja yang berkorban Maka Allah ini sayang orang-orang umat Rasulullah Rumah Rasulullah SAW ini umat yang paling dicintai oleh Allah Ayat yang saya baca di awal tadi apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat zlinnas Kalian semua, laki-laki dan wanita Khaira ummat The best of ummat Umat yang terbaik Umat yang Allah Ta'ala bangga-banggakan di hadapan seluruh Nabi Yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil Datangnya belakangan, masuk surganya awal Diharapkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu Sebelum umatmu ya Rasulullah masuk surga Ya Pak Ini umat ini Pak Nabi-Nabi ingin seperti kita Pak Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya Muhammad SAW Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua Bahkan Nabi Isa pernah berdoa Satu-satunya doa yang Allah kabulkan Hanyalah doa Nabi Isa SAW Sebelum hari kiamat nanti Allah akan turunkan Nabi Isa ke dunia Tapi bukan sebagai Nabi Tapi sebagai umatnya Rasulullah SAW Ketika Al-Mahdi Hendak mengimami saat, dia persilahkan Nabi Isa Nabi Isa yang imam Al-Mahdi yang imam, Nabi Isa jadi ma'am Ini umat terbaik Tapi saya tanya sama Ustaz Guru saya dulu Ya Syekh Katanya Allah sayang sama umat ini Tapi kenapa umur umat ini singkat Tidak seperti umur umat Nabi Nuh, seribu tahun, lapan ratus tahun Tidak seperti umat Bani Israel Umatnya Nabi Musa, enam ratus tahun, empat ratus tahun Itu anak, seorang nenek-nenek, ibu-ibu datang ke Nabi Musa AS menangis Dia ceritakan Ya, halamullah Wai Musa Anakku meninggal Lagi lucu-lucunya Lagi lucu-lucunya Pak Berapa umur anakmu? 200 tahun Itu umat terdahulu Pak Lama panjang-panjang umurnya Tapi Allah tak katakan mereka khairah umat Sholat mereka panjang-panjang Ibadah mereka panjang-panjang Zikir mereka panjang-panjang Kalau mereka sujud Bukan hanya Bukan hanya kepala yang berbekas Batu, cekung, bekas sujud mereka Kalau mereka berzikir, bercahaya Itu gua-gua tempat mereka berzikir Rumah-rumah mereka Kalau mereka berzikir Dipikir laut manis Air laut Efek dari zikir mereka Satu orang ahli ibadah Dari kalangan Bani Israel Dia mampu duduk Dari satu Jumat ke Jumat depan Tanpa berdiri Tapi Allah tak katakan Itu mereka semua khairah umat Justru kita Sholatnya sebentar 5 menit Ini Pak Baca Quran satu lembar ngantuk Aduh Udah buram matanya gini-gini Puasa kita gak seperti puasa mereka Subuh sampai Maghrib Mereka itu 24 jam puasa Pak Yahudi sampai sekarang itu Pak 20 jam puasanya Di hari Asyurah kemarin itu Mereka puasa juga Tapi bukan puasa seperti kita 24 jam dia puasa Allahu Akbar Saya tanya Kenapa Allah jadikan kita Sebagai khairah umat Kenapa Allah sayang kepada umat ini Cementara umurnya singkat Dia bilang Itulah tanda Allah sayang kepada umat ini Allah tak berikan umur panjang Kepada umat ini Kenapa Allah tak ingin melihat kita Terlalu lama Bersusah payah di dunia Allah tak mampu Tak ingin melihat ibu-ibu semua Menangis terlalu lama Sering menangis di dunia Udah lah Dunia ini tempat bersusah payah Allah tak ingin melihat kita Terlalu lama bersusah payah di dunia Sehingga diberi umur yang singkat Umur umatku Kata Nabi 60-70 tahun Terlalu lama bersam Laitu Sering Sering